Apa? Kejadian mendebarkan sempat terjadi di pelantas PBSI Cipayung, Jakarta, ketika ganda putri Indonesia Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti hampir terlibat pertengkaran fisik pada sesi latihan. Apriyani di pelantas PBSI Rabu 22 Mei mengungkapkan, insiden ini terjadi pada Jumat 17 Mei, ketika dia frustasi melihat Fadia tidak menunjukkan performa yang diharapkan. Tensi tinggi ini tak lepas dari persiapan mereka dalam menghadapi Olimpia de Paris 2024, pesta olahraga terbesar di dunia. Apriyani mengungkapkan betapa tensi yang besar membuatnya hampir kehilangan kendali. Tadi hampir aku tahu kemarin, karena maksudnya itu yang bawah sadarku, maksudnya itu yang harus aku, yang aku bisa cerita ya di sini ya sedikit, itu yang pengontrolan itu loh. Tensionnya itu kan besar sekali ya. Jadi ya tensionnya itu, kalau lagi, wah ini nih udah, udah mau kembali lagi nih, udah dari cedera, udah gak ada lagi cedera, udah ini lagi, jadi kayak, wah gitu, kayak berapi-api tapi lupa gitu, untuk mengontrol itu. Namun di balik konflik tersebut, terdapat bentuk kepedulian dan hasrat untuk mencapai prestasi maksimal. Apriyani menyadari bersama Fadia, keduanya perlu belajar mengendalikan emosi dan pikiran dalam situasi-situasi yang penuh tekanan. Konflik tersebut langsung selesai pada hari itu juga, dan mereka kembali harmonis. Insiden ini mengingatkan mereka akan pentingnya pengendalian diri dan komunikasi yang baik dalam menghadapi tantangan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Dari Jakarta, Muhammad Ramdan, Kantor Berita Antara, Muartakan.